Halo guys, dan selamat datang di episode terakhir dari It's Coming Home Simulator alias FIFA 21 tapi versi Euro 2020. Jadi di video kali ini kita masih bakal menggunakan Inggris dan kita bakal memainkan pertandingan terakhir di Euro alias babak final. Dimana kita bakal bertanding melawan Italia yang berhasil mengalahkan Polandia di babak semi final. Sedangkan kita di video kemarin berhasil mengalahkan Perancis dengan skor 3-2 dan makanya final bakal mempertemukan antara Itali melawan Inggris. Itali sendiri dari babak grup mereka sebenernya gak terlalu ini ya, gak terlalu meyakinkan karena mereka cuma keluar sebagai runner-up. Mereka itu seingat gue kalah sama Swiss dengan skor 2-1 dan mereka keluar sebagai runner-up. Di babak 16 besar mereka ngalahin Rusia, di babak perempat final ngalahin Switzerland lagi. Jadi dia kalah di babak grup tapi bisa ngalahin Swiss di babak quarterfinal dan di final tadi kita udah ngeliat Itali ngalahin Polandia. Jadi pertandingan final dulu setahu gue bakal dilangsungkan di Wembley, jadi gue gak tau itu bakal bener atau enggak. Dan kalau kita liat dari top scorer, pemain Itali cuma ada Insigne doang ya, yang ada di top 25 Insigne sama Immobile sama Mbak Berardi. Jadi jumlah goal juga jauh-jauh banget, Insigne 3, Immobile 3, sedangkan Inggris top scorer-nya si Sterling yang bikin 9 goal dari 5 kali main. Jadi itu adalah perbandingan pemain antara Inggris sama Itali dan sekarang kita bakal langsung aja kali ya masuk ke pertandingan yang bakal kita mainkan di video kali ini. Ini videonya gak bakal gue cut kayaknya aja, karena ini cuma bakal satu kali main doang dan mungkin kalian bakal liat full match-nya karena kalau dipotong ntar videonya kependekan. Nah, jadi Lockshow bakal main jadi back kiri, terus siapa lagi ya? Kyle Walker, kayaknya kita gak perlu mainin Walker deh, tapi kita perlu main Walker deh karena si Italia kan punya si Insigne yang larinya kenceng banget. Di tengahnya seperti biasa, Foden bakal main, depannya kita bakal masukin siapa ya? Rashford deh kali ya. Karena Rashford kan yang membuat kita bisa lolos ke final dengan goal yang dia buat ke gawang Perancis di babak extra time. Jadi kayaknya sih udah gak ada lagi sih yang bisa kita rubah-rubah. Gue pengen mainin Saka, tapi Saka terlalu kecil overallnya, jadi kita bakal percayakan sayap kanan ke tangannya Rashford. Oh iya, Declan Rice, satu lagi. Declan Rice bakal main menggantikan Jordan Harrison. Karena kan di video kemarin, eh di game lawan Perancis, Rice gak bisa main gara-gara kena kartu merah. Gara-gara nekel si pemain Spanyol di babak-babak perempat final. Jadi ya, sekarang kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan final Euro 2020. Mungkin kalian bisa komen di bawah siapa yang menurut kalian bakal menang antara Inggris melawan Itali. Gue sih berharapnya semoga aja Inggris di Euro benerannya bisa melaju sejauh ini ya. Karena Inggris bakal ketemu sama Jerman di babak 16 besar. Dan gue gak yakin sih Inggris bisa ngalahin Jerman. Karena Jerman pas main lawan Portugal mainnya oke banget sih. Dan ini dia, Rahim The Dream yang bakal jadi pemain yang kita andalkan buat mencetak gol di pertandingan kali ini. Karena dia pas lawan Spanyol bikin 6 gol anjir. Gila men. 6 gol tuh mungkin rekor kali ya. Di Euro, jumlah gol terbanyak dalam 1 match. 6 gol, double hat-trick tuh deh. Nah, ini dia pemain Itali. Kalau bisa lihat ada Cilini, Donnarumma, beberapa pemainnya. Dan ini adalah trofi yang bakal diperbutkan nanti. Yaitu trofi Euro 2020 yang semoga aja bisa dibawa pulang ke... Sebenernya dia gak dibawa pulang. Kadang-kadang ini dari WM Lee ya. Semoga trofinya bisa tetap berada di Inggris. Karena kita bakal... Karena Inggris udah menantikan-nantikan kemenangan pertama di... Apa? Juara turnamen pertama setelah tahun 66. Itu dalam hal banget gue aja belum lahir main tahun 66. Rakyat kali tuh yang gue sepaling deket sampe semifinal doang gak sih? Di Euro 96 pas jaman-jamannya Gaza sama... Pial dunia kemarin. Pas... Di Rusia yang kemarin yang tiba-tiba Inggris jadi jago. Jadi jago set-pice terus bisa... Lolos ke babak semifinal doang. Dan sayangnya pagi itu kalah sama Kroasia. Padahal itu Trippier udah bikin gol dari VK gitu udah. Di Batman itu tuh... Peak moment di hidup gue. Ngeliat Trippier goling tendangan bebas di sini final Euro. Dan ini dalam main Itali. Keeper ada Donnarumma. Belakang ada Ciel ini. Florenzi. ACRB sama Emerson. Tengahnya ada Giorginho, Barela, sama Locatelli. Dengan... Tiga orang yang depan. Insinya, Immobile, dan... Domenico Berardi. Itu adalah setelah pemain buat Itali. Dan... Pemain Itali dikit banget ya yang punya... Scanface ya. Cuma... Pemain-main yang tidak bermain. Itu kenapa sih insinya ditaruh di paling belakang? Padahal kan dia pendek banget. Harusnya pendek di depan dong. Yang tinggi di belakang. Ini kebalik. Yang tinggi di depan, yang pendek di belakang. Kasian gak keliatan. Ini pemain Inggris. Tadi yang kalian lihat. Keeper ada Pickford. Di belakang ada Walker, John Stones, Maguire, sama Luke Shaw. Tengahnya ada Rice. Foden sama Mount. Dengan tiga orang pemain depan. Yaitu Rashford, Kane, dan juga Raheem The Dream. Semoga aja bisa mencetak gol di pertandingan final. Karena kalau di babak sebelum-sebelumnya dia bikin gol. Tapi di final gak nge-gol. Ini kan kayak sayang aja kan. Dan... Ini level lah. Saya ingat gue ultimate. Jadi... Ini bakal ribet. Karena... Mereka bisa gocek-gocek kayak gitu tuh. Gocek-gocek... Apa? Ala-ala... Atlet e-sport. Deacon Rice. Kasih ke Rashford. Gue angkat. Hurricane! Aduh... Ketinggian. Ngapain gue angkat ya? Udah tau senuhan tuh gak... Jarang banget berhasil di FIFA ini. Tapi masih aja gue angkat. Kayak anak baru. Jadi gak apa. Ini peluang pertama kita main. Kita gak perlu berlama-lama megang bola. Langsung bikin peluang. Dan sayangnya senedulannya Hurricane masih... Lebar dari gawang doner rumah yang... Kabar ada mau pindah ke ini... Ke PSG dari AC Milan. Sterling. Kasih ke look shop. Cakep banget. Nih goal nih. Hurricane! 1-0! Kesalahan dibuat oleh para pemain Itali... Yang ngebiarin Hurricane bebas. Dikotak nyali. Gak ada yang jagain. Gila. Tapi Cellini salah banget men. Cellini harusnya dia gak nge-cover Hurricane. Dan itu kayak... AI-nya salah. Gak ada... Gak ada apa namanya? Gak ada... Miscom. Gak ada komunikasi antara Acerbi sama Cellini. Gak ada yang jagain Hurricane men. Hurricane tuh di kotak penalti gak boleh dibiarkan... Dengan bebas. Karena kalau dibiarkan dengan bebas... Hasilnya bakal kayak gitu. Dia bisa nge-jebol gawang. Gian Luigi doner rumah di mulai ke-10 anjir. It's coming home lah ini fix. Kasih ke Mason Mount. Cakep banget. Hurricane! 13 menit 2 goal cuy. Padahal tuh gue salah. Gue pengen ngopernya ke atas banget. So, ini kalau lo liat. Ada sih itu udah ada di... Atau ada Walker kan? Kosong. Gue pengen ngopernya ke Walker. Tapi kurang power. Untungnya langsung dia mah... Langsung di-switch ke Hurricane. Ini Hurricane kayak tendangan volley cuy. Keren banget goalnya. Bleh. Gue... Sangat-sangat tidak sabar untuk melihat Hurricane pindah ke... Team lain. Hopefully ke Manchester City. Biar dia jago. Karena di Tottenham ampas banget. Dan by the way, Hurricane di Euro ini belum bikin goal sama sekali. Goal masih 0. 0 besar. Inggris 2 goal cuma 2 anjir. Tiga kali main, dua goal. What the fuck banget. Impotent. Tiga kali main, dua goal doang. Dan dua-duanya dibuat sama Sterling. Pemain yang... Sebelum Euro kan pada... Pada apa namanya? Pada... Diragukan kan? Karena dia... Forma jelek. Waduh. Tapi bedanya disini... Ini kita... Apa... Serius ini sama Euro beneran beda banget. Kalau di... Benerannya Inggris itu... Apa... Goal dikit. Disini goal banyak. Di FIFA goal banyak. Tapi... Giliran di FIFA... Apa namanya? Nggak pernah clean sheets. Di... Euro benerannya Inggris clean sheet terus. Jadi kayak... Berbanding tebalik gitu loh. Aduh kejebolan gue. Kejebolan meneran lagi. Uh. Yo. Ide klenerais. Gila-gila. Gue pengen coba buat clean sheets deh. Bisa nggak ya? Soalnya... Kita belum pernah clean sheets men. Kejebolan. Terus. Bahkan lawan Spanyol aja nih. Yang kita menang tujuh... Yang bikin tujuh goal itu. Kita kejebolan tiga. Kasih ke Immobile. Awas. Kejebolan. Uh. Selamat men. Gawang kita. Pendangan Nicola Barella yang... Di Euro ini men bagus banget menurut gue. Si Barella. Itali memang secara overall sih mainnya bagus ya di Euro ini. Euro benerannya. Kayaknya dia menang semua game di babak grup. Dan Rahim Sterling lolos. Ayo Sterling. Aduh. Kenapa udah penanggaran nih? Kartu merah dong. Oke. Kartu kuning doang. Dia bisa... Nge-cover larinya Sterling si Florenzi. Keren juga ya. Wah. Gue gak bawa ini lagi. Gue gak bawa siapa? Gak bawa... Kira-an tripil. Jadi gak ada yang bisa ngambil penjangan bebas. Paling Mason maunya bisa. Tapi Mount cuma berapa? 82 FKA-nya. Dan dia yang paling bagus sih. Rashford berapa? 76. Wah. Kita suruh... Si... Mount aja deh. Ayo Mason Mount. Gawin. Gak ada powernya tendangannya. Wisset. Ah. Harusnya gue masukin 3 fear, man. Harusnya gue mainin 3 fear. Ayo Walker. Uuuuh. Tuh operannya bahaya banget. Salah gue. Mangafin gue, guys. Nice. Intercept dari Declan Rice. Mason Mount. Kasih ke Rahim. The Dream. Let's go Rahim. Vinesh. Aduh. Tapi sekarang semua donor rumah. Final matanya sangat krusial. Dengan rumah. Karena kalau... Ini goal. Kemungkinan besar. Itali gak bakal bisa ngejert. 3-0, man. Sudah susah banget. Kalau 2-0 kan masih possible, kan. Masih mungkin. Tapi kalau 3-0 tuh udah susah banget. Kita suruh Mount ini nendang kali ya. Soalnya kayaknya itu dari... Semua pemain Inggris yang set-piece-nya paling bagus ya. Mason Mount. Jadi kita bakal suruh dinendang. Goh. Sundulannya Jon Stones yang... So far dia juga di turnamen Euro Beneranama ini lumayan oke sih. Menurut gue. Jon Stones. Defense-nya Inggris bagus tuh. Menurut gue. Lumayan solid. Surprisingly. Padahal gue kira defense-nya Inggris bakal... Bakal apa namanya? Bakal sus. Bakal... Mengkhawatirkan. Ternyata enggak. Malah depannya yang mengkhawatirkan. Nggak bisa goal-in lawan Scotlandia. Ya, takut. Dan by the way, si Stone sampil goal-in deh lawan Scotlandia. Tendangannya kena tiang. Nice. Mace. Foden. Hurricane. Congkel. Ngapain gue congel? Ini kalau udah... Gue tuh kalau udah unggul. Gue suka... Suka banyak gaya gitu loh. Lalu tadi kalau gue tendang biasa. Gold ya kosong. Bubar ya. Selesai pertandingannya. Tapi Mount... Apa namanya? Di... Eurobenerannya mainnya kayak masih kurang deh. Jadi antara semua pemain tengah Inggris dia yang paling bagus menurut gue. Tapi... Tidak sesuai ekspektasi gue. Tapi di... Tapi di apa namanya? Di series ini dia mainnya oke sih. Oke banget. Si Mason Mount. Kane. Kasih ke Foden. Yes. Ah. Kejauhan tapi boleh. Dan gue gak sabar sih ngeliat Meguair main. Buat Inggris di Eurobenerannya. Kadang-kadang dia cedera kan pas main sama MU. Makanya dia gak main di dua pertandingan awal. Tapi kemarin lawan Ceko dia udah main. Dan semoga ntar pas lawan... Ehm... Jerman. Bisa main tuh Meguair. Nice. Rahim. Astaga. Kenapa kaki kiri Sterling? Kan lu bukan kidal. Liat deh. Kenapa kaki kiri? Kenapa gak kaki kanan? Woy. So iye. Soson mau... Pakai kaki kiri dia. Padahal WF cuma tiga. Kalau WF lima gak apa-apa kaki kiri kan. WF tiga mah. Jangan coba-coba. Kenapa? Abis. Oke. Gue ke bawah pertama. Berakhir dengan skor. 2-0. Buat Inggris. Kita sebenarnya bisa... Mencetak minimal 4 gol. Sayangnya... Dua peluangnya Sterling dihentiin semua sama Donnarumma. Jadi... Walaupun si Sterling di game ini dia... Gak bisa goalin. Impotent. Tapi... Kita masih punya Hurricane yang masih mencetak goal. Di menit 10 sama menit 13. Yang buat kita unggul... 2-0. Atas... Italia. Pertanyaan kalau di Itali gue selalu ingat itu deh. Selalu ingat National Anthem-nya. Yang... Juga sering diputer di F1. Soalnya kan Ferrari dulu sering menang kan. Dan kalau Ferrari menang tuh pasti selalu diputerin lagu Anthem-nya ini. Anthem-nya Itali. Jadi gue lumayan afal tuh. Anthem-nya Itali. Gak afal katanya tapi gue afal nadanya gitu. Dan lumayan enak cuy lagunya. Rashford. Nice. Bagus banget operanya ke Hurricane. Hurricane. Shoot. Let's go. Hat-trick di babak final. Hurricane. Sebenarnya tadi gue bisa wapis aja. Bawa oper ke Sterling kan. Tapi... Sekarang adalah panggung untuk Harry Kane cuy. Operanya bagus banget. Dari Foden bayangkan. Nanti di Man City musim depan. Foden ngasih asis ke Kane kayak gitu. Sabi banget. Hah. Waktu kayaknya gak jadi pindah lagi ya. Gua sih bener-bener ngarep Kane pindah ke City sih. Biar dia bisa juara sesuatu. Dan di goal. 10 goal. Yay. Hurricane top scorer, man. GG. Nalain Sterling. Gua pilih kasih banget ya. Banget kan. Gua bisa aja kasih bolanya ke Sterling tadi. Tapi gua gak mau. Gua kasih gua suruh Hurricane yang nge-shoot. Ah. Itali gak ada perlawanan. Gak asik. Thank you. Nice tackle dari Stones. Foden. Rashi. Kasih ke Kane. Kasih ke Foden. Let's go. Phil Foden. 4-0. Inggris berhasil. Ngebantai Itali di babak final. Udah Itali. Itali. Apa namanya? Mengulangi sejarah di tahun 2012, man. Di tahun 2012. Dia juga masuk ke final. Tapi dibantai abis sama Spanggill. Enggak inget gak sih? Kalau gitu. Nah sekarang di Euro versi ini. Itali ke final lagi. Tapi dibantai sama Inggris. Gak ada Pirlo yang bisa ngecongkel Joe Hart lagi sekarang. No, no, no. Not today. Di sini Itali gak bisa apa-apa. Nah kita bikin sub sih. Gua bakal masukin Jack Grealish. Gantiin Mason Mount. Terus. Sancho masuk. Gantiin Sterling. Sterling gak tinggal 70 salah stamina-nya. Jadi dia harus diganti. Sama siapa lagi ya terakhir ya? Hendo kali gantiin Rise. Because why not? Jangan dia Rise mainnya bagus. Jadi kita bakal bikin 2 pergantian dulu. Ini sih kita pasti bakal menang. Gak mungkin dikejar kan. Kecuali kalau game-nya tiba-tiba crash. Tapi kalau udah kayak gini Inggris bakal keluar sebagai juara Euro 2020 versi FIFA 21. Minimum at least kan. Walaupun kayak misalkan Inggris gak bisa juara di beneran-bener. Tapi seenggaknya di sini dia juara lah ya. Jadi. Niccolo Barela jadi pemain yang paling. Apa? Paling bagus sebenernya buat Itali men dari tadi. Kayak. Di antara semua pemain Itali yang mainnya paling bagus sih. Barela doang. Yang lainnya kayak. Gak ada. Apa? Gak keliatan. Penampilan-penampilan lagi lah. Dan. Itu deh. Akhir dari pertandingan final. Sekaligus game terakhir kita di Euro 2020. Sekaligus juga bakal jadi akhir dari. Miniseries Euro 2020 versi FIFA 21. Kalau kalian pengen liat walkthrough kayak gini lagi. Menggunakan tim yang lain. Mungkin bisa kasih komen di bawah. Nextnya gue bakal menggunakan tim apa. Dan. Jangan lupa. Besok. Series. Apa namanya? Create a Club. Bakal segera dimulai. Jadi. Tungguin aja. Besok kita bakal mulai karyamat baru. Bersama dengan. Winden Wanderers. Create a Club. Karyamat seperti di. FIFA 20. Oke. Jadi. Thank you buat. Coba dan akhirat. Kumpulan bergabung sebagai member di tier yang kedua. Dan juga. Rauf M. Lizaki. Bagi kalian yang pengen join jadi member. Bisa langsung ajak. Ke tombol join yang ada di. Channel gue. Dan. Sampai ketemu. Di video. Berikutnya. It's coming home baby. Yeah. Ya. It's been a long old road. To get to this point. They're going to celebrate now. And certainly celebrate. Long into the night. There's always the element of chance. In a cup competition. But my goodness. They've taken the rough. With this moon. And now. They savor the moment. selamat menikmati selamat menikmati